Pemirsa dalam menyambut serta memperingati hari kemerdekaan, koleksi lukisan istana kepresidenan yang berlokasi di Galeri Nasional Jakarta Pusat kembali digeral. Jika pada tahun sebelumnya lukisan-lukisannya bertema perjuangan, kali ini tim kurator menyajikan sisi lain wajah Indonesia dalam tema Senandung Ibu Pertiwi. Koleksi istana kepresidenan ini sebagian dipindahkan ke Galeri Nasional Jakarta Pusat dalam menyambut Hood RI ke-72. Lukisan yang bertema Senandung Ibu Pertiwi ini dipilih dari ribuan lukisan yang ada. Total terdapat 48 lukisan yang dimana jumlahnya lebih banyak jika dibandingkan dengan pameran tahun sebelumnya. Ya, tim kurator pun menempatkan beberapa kelompok lukisan dimana lukisan ini akan menceritakan tanah air Indonesia kepada pengunjung. Seperti keragaman alam, yakni Gunung Merapi Karya Abdullah Suryo Subroto, dinamika keseharian yang menggambarkan seperti apa kehidupan masyarakat dulunya ketika mencari ikan, bertani, dan dimana manusia tidak akan lepas dari ketergantungan terhadap alam. Ada juga tradisi dan identitas dimana para wanita berkebaya dan berbaju daerah serta menggambarkan sosok mandiri dan idealis terlihat dari lukisan yang berisi satu sosok saja. Dan yang terakhir, pengunjung diajak melihat keanekaragaman, kepercayaan suku bangsa dalam mitologi dan religi. Lukisan Jiroro Kidul Karya Basuki Abdullah inilah yang menjadi salah satu lukisan yang cukup banyak menarik perhatian pengunjung. Bisa mewakili ya, dari keindahan alam, terus masyarakat Indonesia yang diwakili dari lukisan-lukisan wanita yang berkebaya dan berbaju nasional gitu. Jadi sangat menggambarkan Indonesia ya. Indonesia lebih ke landscape, landscape pemandangan Indonesia. Jadi kayak, ya lebih tahu aja kalau misalnya pemandangan Indo tuh kaya banget. Lukisan-lukisan yang telah diasuransikan sebesar 100 miliar ini menjadi sebagian kecil harta yang tidak terdilai karena merekam nilai sejarah dan identitas bangsa kita. Nah, bagi Anda yang ingin berkunjung, pameran ini masih akan dibuka hingga tanggal 30 Agustus 2017 dan dibuka untuk umum secara gratis. Ajang Midori, Kasih Surojo, MNC Media, Jakarta. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!